Terima kasih Pak Musani. Karena seperti diketahui bahwa Kementerian Keuangan sebagai suatu institusi memang memiliki tugas hari ini yang sangat penting yaitu menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen sangat penting bagi pemerintahan termasuk pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan menjalankan program-programnya. Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar di dalam RAPBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehatian, kredibilitas, dan confidence dari berbagai stakeholder. Ini adalah tujuan yang sangat baik kami di Kementerian Keuangan karena seperti mungkin teman-teman wartawan mengetahui, minggu lalu saya menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 yang pada selasa yang lalu mendapatkan pandangan dari seluruh fraksi-fraksi di DPR dan minggu depan kami akan menyampaikan respons terhadap pandangan itu. Kemudian rapat kerja dengan DPR dimulai dan itu semuanya nanti akan dirangkum menjadi nota keuangan RAPBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Karena prosesnya begitu intens dan ini menyangkut pengelolaan APBN yang begitu sangat penting, maka sinkronisasi, komunikasi, koordinasi menjadi sangat penting. Kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi oleh gugus tugas sinkronisasi ini karena memang urgensi dari siklus anggaran menjadi prioritas yang sangat penting. Kami di Kementerian Keuangan saya sendiri Menteri Keuangan terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini juga sudah diketahui oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan dan beliau menyampaikan baik dan terus untuk diintensifkan koordinasi dan komunikasi. Sehingga ini oleh arahan Bapak Presiden Jokowi dan oleh nanti Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo, beliau berdua tentu berkomunikasi terus. Kami semuanya di Kementerian Keuangan siap untuk menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan untuk bisa menjalankan program secara berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tadi telah disampaikan oleh Pak Muzani, Pak Dasko bahwa Pak Tommy Jiwandono yang akan in charge, yang akan bertugas untuk bidang ekonomi keuangan. Sehingga selama ini sebetulnya juga sudah banyak komunikasi, namun hari ini menjadi diformalkan, sehingga ini akan menjaga komunikasi yang sangat baik, sehingga akan fokus kepada masalah-masalah yang harus kita tangani bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman wartawan. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Silahkan.